Kedaraan tempura lias seran pura IDF dikabarkan meledak dan awaknya yang berada di dalam dikabarkan ikut hancur. Selain itu, sebanyak 12 infanteri di target menggunakan peluru antipersonil oleh perlawanan. Mengutip Al-Mayadin, pada 19 November, perlawanan Palestina terus berlanjut dalam menghadapi dan menyerang pasukan Israel menandai hari ke-409 perang agresif terhadap jalur Gaza kemarin. Rincan serangan terbaru, Brigada Al-Qasya melaporkan serangan terhadap tank Merkava dengan peluru Yashin-105 dan menargetkan unit infanteri Israel di pusat Beth Lahia, Gaza Utara dengan peluru antipersonil serta menewaskan 5 tentara di Al-Jawani. Sementara itu, Brigada Al-Quds menghancurkan kendaraan militer Israel di Atatra dengan bom takib dan menyerang pasukan di Beth Lahia serta rafah menggunakan mortir 60 mm. Perlu diketahui sebelumnya, pada Sabtu 16 November, perlawanan Palestina juga melakukan penyergapan langsung di mana Al-Qasya menghabisi tiga tentara Israel dari jarak dekat di dekat bundaran Abbas Kilani di utara Beth Lahia dan menembak mati tentara keempat. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!